Intro Saat Gaza terbakar dan hancur lebur di utara, perbatasan antara Lebanon dan Israel saling serang hampir terjadi setiap hari antara pasukan Hezbollah dan Israel sejak serangan 7 Oktober. Hezbollah terus melancarkan perang geril yang melawan pasukan Israel. Sejak kapan konflik keduanya berkecamuk? Ini adalah pertanyaan yang rumit untuk dijawab. Tapi, konflik ini berakar setelah pencaplokan Israel terhadap dataran tinggi Golan secara ilegal pada 1981. Hezbollah pun didirikan untuk melawan invasi dan pendudukan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Hezbollah sama dengan organisasi militan lainnya, memandang Israel sebagai negara yang tidak sah dan berjuang untuk menyingkirkannya. Seiring waktu, Hezbollah menganggap gerakan mereka sebagai perlawanan yang sah terhadap Israel. Konflik yang memanas pada tahun 2006, di mana keduanya bertempur dalam perang selama 34 hari, yang secara luas dianggap sebagai kegagalan strategis dan militer Israel. Dan sejak saat itu, kemampuan militer Hezbollah meningkat secara signifikan dengan persenjataan roket dan persenjataan canggih dalam jumlah yang besar. Kita semua tahu, IDF punya tank lapis baja yang tercanggih di dunia. Israel punya tank Merkava, salah satu tank terkuat di dunia. Tapi posisi strategis Lebanon yang sebagian besar berbukit dan berbatu sangat menguntungkan Hezbollah. Dan sebaliknya, merugikan Israel dalam melancarkan peperangan lapis bajanya. Ditambah, Israel harus bertempur di dua medan perang. Hezbollah di utara, Hamas di Gaza dengan dukungan tambahan dari kelompok Houthi di Yaman. Di mana, ketiganya ini merupakan poros perlawanan yang didukung oleh Iran. Menurut data, Israel, Hezbollah, dan kelompok bersenjata lainnya di Lebanon saling bertukar, setidaknya 4.733 serangan melintasi perbatasan. Di mana Israel bertanggung jawab terhadap 83 persen serangan tersebut sejak serangan 7 Oktober. Sementara itu, Hezbollah dan kelompok bersenjata lainnya rata-rata melancarkan lima serangan setiap harinya. Salah satu serangan terbaru yang dilakukan oleh Hezbollah adalah dengan meluncurkan puluhan roket ke Israel Utara pada hari Jumat. 2 Agustus 2024 sebagai tanggapan atas serangan mematikan Israel di Lebanon Selatan yang membunuh sejumlah warga dan seorang komandan tinggi sekaligus salah satu pendiri Hezbollah buat syukur. Aksi saling serang dimulai setelah sebuah roket menghantam lapangan sepak bola di kota Matsdalsham di dataran tinggi Golan pada 27 Juli. Serangan ini menewaskan 12 orang dan melukai setidaknya atau sedikitnya 42 orang yang mana disebut kebanyakan adalah anak-anak dan remaja dari komunitas Drus. Israel menuduh Hezbollah melakukan serangan itu. Hezbollah memang mengklaim telah menyerang pengkalan IDF di Golan. Tapi Hezbollah membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap lapangan bola. Muncul dugaan kalau Israel melakukan rekayasa terhadap serangan di lapangan bola kota Matsdalsham. Beberapa akun DX menyebut Israel sendirilah yang menembakkan roket dari Iron Dome-nya agar punya dalih untuk menyerang Hezbollah. Beberapa fakta yang muncul di mana warga kota Matsdalsham di Golan yang diduduki Israel justru tidak mendukung Israel. Bahkan mengusir Perdana Menteri Netanyahu saat tiba di lokasi. Dan juga komunitas Drus yang jadi korban sebenarnya merupakan warga Suriah yang berpindah menjadi warga Israel pada 1967 ketika Israel menduduki sebagian wilayah ini. Israel kemudian menawarkan kewarga negaraan kepada seluruh penduduk dataran tinggi Golan. Meski banyak yang memilih untuk tetap setia kepada Suriah. Kenyataannya komunitas ini dalam dekade terakhir telah mulai melakukan pemberontakan terbuka terhadap Israel. Makanya banyak yang berpendapat tidak masuk akal bagi Hezbollah untuk menyerang orang-orang yang setia kepada sekutu dekatnya. Tapi dalih itu tetap dipakai untuk membombardir desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan dan Timur sejak 28 Juli. IDF menargetkan infrastruktur dan depot senjata milik Hezbollah. Puncaknya pada 30 Juli di mana dua orang tewas dan 72 lainnya terluka. Termasuk komandan tinggi Hezbollah, Fuad Syukur. Tapi apa yang membuat Hezbollah tetap bertahan? Padahal dari segi teknologi, infrastruktur, dan struktur komando, Israel jauh lebih unggul. Sebenarnya seperti yang sudah disinggung tadi, selain Medan, kita semua tahu. Hezbollah punya kemampuan meluncurkan rentetan roket yang luas, melakukan peperangan gerilya, dan menggunakan perisai manusia. Hezbollah menjalankan taktik dengan membentengi wilayahnya di dekat perbatasan dengan empat lapis pertahanan. Tapi di sisi lain, Israel memilih taktik dengan melakukan serangan udara untuk menjatuhkan aset bernilai tinggi. Penyusupan atau penyisipan pasukan khusus, senjata artileri, dan tentara infanteri. Dalam hal persenjataan, Hezbollah digambarkan punya kemampuan militer yang sebanding dengan negara Eropa rata-rata, dan didukung persenjataan canggih. Seperti dalam serangannya ke Israel, Hezbollah menggunakan roket Kat Yusa, roket paling legendaris Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Pada riwayatnya, Kat Yusa terbukti sulit dicegah Tel Aviv sebelum mereka menempatkan Iron Dome sejak 2011. 11. Selain Kat Yusa, Hezbollah punya drone pengintai Hope yang disebut bisa menghindari sistem pengawasan dan intersepsi Israel. Drone ini bahkan selalu sukses mengacak-ngacak sejumlah pos dan pangkalan militer Israel. Sementara itu, selain mengandalkan pertahanan udara, seperti Iron Dome untuk mencegah serangan roket dari Hezbollah, Israel tetap mengandalkan jet-jet tempur untuk menggempur pertahanan Hezbollah. Israel punya F-15 yang bisa menyerang target dari segala cuaca. Ada F-16 dan 75 unit jet tempur siluman F-35, jet tempur yang tercanggih di dunia. Israel bahkan satu-satunya negara di timur tengah yang memiliki jet tempur ini. Sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana pertempuran ini mempengaruhi situasi di Gaza? Sejak awal, Hezbollah, sekutu Hamas, menyebut serangannya bertujuan untuk mendukung warga Palestina yang dibawah pemboman Israel di Gaza. Status Hezbollah sebagai anggota paling kuat dari poros perlawanan, sukses membuat Israel harus bertempur di dua tempat yang berbeda. Tujuannya untuk mengalihkan fokus Israel dari Gaza ke Lebanon. Dan itu berhasil saat Hezbollah mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan regional dan poros perlawanan. Pengaruhnya meluas ke Palestina. Lalu ke Suriah, Irak, dan Yaman, tempat Hezbollah mengoordinasikan logistik, operasi, dan pelatihan dengan kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran serupa. Tapi ada satu masalah di tengah menguatnya pengaruh Hezbollah. Kemungkinannya, eskalasi Israel dan Hezbollah ditakutkan akan menjadi perang yang luas dan terbuka. Faktanya, sejak keduanya kembali berkonflik, Israel sudah melakukan serangan ke Lebanon lima kali lipat lebih banyak dibandingkan serangan Hezbollah. Sayangnya, tidak ada suara dari komunitas internasional untuk ini. Amerika Serikat memberikan peringatan untuk tidak menanggapi serangan agresif atau secara agresif. Tapi di lapangan, Israel tetap terus melancarkan serangannya. Di sisi lain, Amerika Serikat juga justru menyatakan sikap akan membantu Israel mempertahankan diri jika diserang Hezbollah. Sementara itu, negara-negara Arab dilema dalam menyikapi konflik antara Israel dan Hezbollah dan malah memperingatkan Hezbollah untuk tidak memicu perang yang lebih luas dengan Israel. Dan memang, di negara-negara Arab, Hezbollah ini sebagai pembela perjuangan Palestina tidak populer. Namun, Hezbollah telah berulang kali mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan serangannya terhadap Israel, kecuali gencatan senjata di Gaza diperlakukan. Tapi, meski terkait dengan Gaza, konflik tersebut memiliki dinamikanya sendiri. Israel dan Hezbollah telah berperang berkali-kali. Israel telah lama memandang Hezbollah sebagai ancaman terbesar di perbatasannya dan sangat khawatir dengan meningkatnya jumlah persenjataannya serta pijakan yang telah dibangunnya di Syria. Perbatasan yang paling diawasi di Timur Tengah terletak di antara Israel dan Lebanon.